hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi video kali ini aku bakalan berbagi sih ke kalian bagaimana menambah viewers dan subscriber secara alami melalui tab komunitas jadi sebelum aku lanjut silahkan klik yang tombol sebelah kiri yang subscribe jangan lupa subscribe dulu sekalian klik loncengnya juga selamat menikmati jadi sebenarnya disini pernah gak sih kalian lihat di channel-channel orang itu memposting status di youtube itu sebenarnya sama aja sih kayak facebook, whatsapp, atau instagram dia kayak semacam instastory itu dari tab komunitas tapi disini sebenarnya yang bisa mempunyai tab komunitas itu yang sudah memiliki seribu subscriber itu sudah bisa memposting atau kayak semacam mengupload status di youtube jadi sebenarnya disini kenapa aku katakan bahwa tab komunitas itu bisa menambah viewers dan subscriber karena tab komunitas itu banyak banget manfaatnya jadi disini aku bakalan sampaikan beberapa manfaat dari tab komunitas yang pertama itu seperti memposting video ya sebenarnya disini fungsinya benar-benar memposting video memposting text, link, ataupun polling jadi kayak memposting video itu seperti memposting video kalian yang paling rame atau video kalian yang paling menarik diantara video-video kamu di dalam satu channel itu jadi kalian bisa ambil tuh link dari video kalian yang paling rame kemudian copy di tab komunitas kalian nah itu bisa kalian promosikan atau semacam kayak fungsinya itu subscriber kalian bisa melihat video-video kalian yang pernah kalian posting itu sebenarnya banyak banget manfaatnya terus yang kedua video kalian yang sebaliknya yang tadi yaitu paling sepi jadi kalau misalnya kalian punya video lama ya tapi viewersnya itu masih sedikit nah kalian bisa paling melihat atau kayak semacam mempromosikan bahwa kalian masih punya video lainnya yang sudah kalian posting itu sudah cukup lama gitu kan sehingga subscriber kalian itu bisa melihat video-video kalian karena belum tentu sih subscriber kalian itu men-scroll keseluruhan video kalian apalagi kalau misalnya video kalian itu lumayan banyak nah otomatis yang akan dilihat itu video-video yang paling banyak viewersnya dan juga paling video terbaru gitu kan selanjutnya disini yang bisa kalian lakukan di tab komunitas adalah memposting apa ya link playlist gitu kan yang pasti kalau bisa kalian harus punya playlist kenapa karena playlist itu bisa merekomendasikan video kita secara semacam kayak banyak gitu kan misalnya kalau kalian punya beberapa video kalian bisa gabungin tuh video mana yang saling berkaitan misalnya tutorial make up nah kalian bisa satukan playlist kemudian punya semacam tutorial youtube kalian bisa satukan dalam satu playlist jadi kalau misalnya kita ajukan link satu playlist itu otomatis secara tidak langsung kita rekomendasikan keseluruhan video yang ada satu playlist itu nah itu sebenarnya paling bagus banget untuk mempromosikan channel kita dan juga video-video yang ada di dalam playlist gitu kemudian apa saja sih manfaat dari tab komunitas jadi disini kalian bisa juga semang posting polling jadi kayak istrinya kalian memberikan pertanyaan kepada subscriber kalian atau viewers kalian bahwa video apa sih yang bagus lagi gitu kan yang dijadikan konten atau video apa sih yang bagus sehingga bisa membantu kalian gitu kan semacam kayak polling gitu kan pertanyaan jadi menurut aku sih tab komunitas ini bagus banget untuk mendekatkan kita itu terhadap viewers maupun subscriber jadi yang mendapatkan notif itu yang pasti yang orang subscribe kalian dan juga klik loncengnya juga jadi jangan lupa juga subscribe aku dan klik loncengnya biar kalian juga mengetahui bahwa aku ada video baru gitu kan itu fungsi tab komunitas itu bagus banget kenapa aku katakan seperti itu karena bisa secara tidak langsung orang bisa melihat video baru kalian yang kalian posting komunitas jadi dia bisa menambah post time gitu kan jadi kayak semacam fungsinya itu bisa kalian gunakan untuk menjadi lebih dekat lagi dengan subscribe kalian jadi kalau kayak misalnya ada keluhan-keluhan dari subscribe kalian yang ingin ditanyakan kan selain dari komentar-komentar video bisa juga nih kalian kayak mendekatkan lewat postingan-postingan di komunitas jadi itu menurut aku kalau misalnya kalian sudah punya tab komunitas silahkan digunakan sebaik-baik kenapa karena itu bisa membantu youtube juga mempromosikan channel kalian di apa ya di belanda youtube gitu jadi kayak semacam status status kan kalian status di facebook seringkan di wa juga sering di instagram apalagi story nah kenapa kalian juga tidak menggunakan di youtube tetapi saran aku disini usahakan jangan terlalu sering posting link sehingga viewer sekalian itu kayak merasa bosan jadi usahakan apa ya kayak semacam terokan teks atau kayak semacam mungkin hari ini teks mungkin besoknya lagi video atau kayak semacam hal-hal jangan selalu berkaitan dengan channel kalian tapi kayak semacam apa ya kayak hiburan gitu kan sehingga tidak boring gitu jadi menurut aku itu tadi tuh beberapa kayak semacam apa ya komunitas bukan komunitas sih manfaat dari komunitas yang diberikan oleh youtube atau fitur youtube gitu jadi kayak kita gunakan aja sih sebenarnya yang ada di dalam youtube ini kita disediakan berarti pasti ada manfaatnya jadi kalau misalnya kalian mau menambah subscriber dan juga viewers itu tentu kalian harus rajin posting video kenapa karena kalau tidak kalian bakalan tenggelam gitu bukan artan tenggelam bagaimana ya tapi kayak channel kalian itu bakal merduh sendiri sehingga orang itu bakalan tidak melihat apa ya kayak semacam apa sih istilahnya kayak tampilan video kalian itu di brand youtube akan hilang gitu kan otomatis kalau misalnya mereka punya teman banyak itu bakalan terupdate yang video yang baru-baru dan juga viewersnya paling banyak jadi diusahakan si rajin bikin video posting video yang terbaru yang bermanfaat yang benar-benar dicari sama banyak orang gitu jadi bukan hanya sekedar kayak ingin banyak video tapi memposting video yang benar-benar tidak memberikan manfaat buat orang lain otomatis bakalan tidak bakal dicari sama orang gitu jadi saran aku buatlah video yang benar-benar bermanfaat oke guys itu tadi video dari aku semoga bermanfaat buat kalian jika kalian suka silahkan like video ini dan juga tentunya kalian subscribe dan jangan lupa klik lonceng juga nah jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah sini dan jangan lupa follow instagram aku yang ada disini juga dan sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi yowbr kartu kartu